Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Kembali lagi bersama kami di dapur sekelas info Yang pastinya kita kembali hadir Untuk berbagi resep enak dan mudah Untuk sahabat semua Intro Oke untuk resep yang akan kita share Kesempatan kali ini, kembali kita akan men-share Satu lagi resep masakan rumahan yang sayang banget Untuk dilewatkan, yang admin yakin Sahabat semua pasti akan sangat menyukainya Dan nama resepnya adalah Semur telur tahu, resep masakan rumahan Yang simple, tapi enak sekali rasanya Dan pastinya, keluarga di rumah Pasti akan menyukainya Nah jadi tanpa perlu basa-basi lagi Sekarang kita akan langsung saja mulai tutorialnya Dan berikut bahan-bahannya Intro Terima kasih telah menonton! Oke bagaimana apakah semua bahan-bahannya sudah siap? Kalau sudah, maka kita langsung saja mulai proses memasaknya Oh iya, tapi jangan lupa untuk sobat semua yang belum subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Karena subscribe yang sahabat berikan Adalah motivasi bagi kami Untuk memberikan konten-konten berkualitas lainnya Dan jangan lupa juga aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan Jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Oke sebelum kita mulai memasak semur telur tahunya Maka kita akan persiapkan dulu bahan dan bumbu yang akan kita gunakan Pertama untuk bahan utama yaitu telur dan tahunya Telurnya tentu saja sudah kita rebus dulu Dan untuk tahunya sudah kita goreng dulu Supaya kulit luarnya menjadi agak tebal Supaya tahunya ini tidak mudah hancur saat kita buat menjadi semur Selanjutnya kita akan persiapkan bumbu untuk semurnya Di antaranya ada lengkuas Ini lengkuasnya tidak kita gunakan semuanya Tapi cukup kita ambil seukuran 3 cm saja Sesuai dengan resep yang sebelumnya sudah kita tampilkan Dan selanjutnya ada jahe Kita gunakan kira-kira 2 atau 3 cm saja Ya kira-kira sebesar ini Dan jangan lupa kulit jahenya kita buang Oke jika sudah siap semuanya Seperti ini kita sisikan untuk sementara Untuk bawang bombanya cukup kita gunakan setengah buah saja Kemudian kita iris-iris Jika sudah kita sisikan juga untuk sementara Selanjutnya kita akan membuat bumbu halusnya Dan bahan-bahannya antara lain Biji pala ukurannya kira-kira setengah cm atau sedikit saja Selanjutnya ada setengah sendok teh lada atau merica Dan juga 3 buah kemiri Dan ini kemiri atau muncangnya kita pakai yang sudah terbelah 2 Jadi jangan dianggap 5 butir Karena kalau 5 butir itu kayaknya kebanyakan Oke kita haluskan Selanjutnya kita haluskan juga cabai merah besar Yang sudah dibuang dulu biji dan bagian dalamnya Kalau ukuran cabai merahnya agak besar seperti ini Maka cukup gunakan 1 buah saja Tapi kalau agak kecil maka kita bisa pakai 2 buah Lalu selanjutnya kita tambahkan juga kira-kira setengah sendok teh atau 1.4 sendok makan garam Kemudian tinggal kita haluskan kembali Sobat bisa juga kalau mau menghaluskan langsung semuanya juga tidak masalah Atau mau menggunakan blender silakan-silakan saja Dicari mudahnya saja Selanjutnya kita haluskan 5 siung bawang putih Sedangkan untuk bawang merahnya tidak ikut kita ulek Tapi cukup kita iris-iris Dan nanti irisan bawang merahnya ini akan kita tumis dulu sampai wangi Baru setelah itu kita tumis berbarengan dengan bumbu uleknya ini Dan untuk lajak atau lengkuas, jahe, dan juga sereh Cukup kita geprek seperti ini saja Nah kalau sudah siap seperti ini Maka sekarang bumbunya sudah siap kita gunakan Oke sekarang kita akan mulai proses memasak semurnya Pertama kita akan tumis irisan bawang merahnya terlebih dahulu Jadi kita panaskan minyak secukupnya Kemudian kita tumis irisan bawang merahnya ini sampai wangi dan layu Nah setelah tumisan bawang merahnya wangi dan sedikit agak layu Maka lanjut kita tumis irisan bawang bombaynya Kemudian kita tumis lagi sampai bawang bombaynya ini wangi dan layu juga Nah setelah tumisannya wangi seperti ini Sekarang kita masukkan bumbu halus yang sebelumnya sudah kita buat Termasuk di dalamnya ada lengkuas dan juga jahe yang sudah kita geprek sebelumnya Kemudian kita masukkan juga bahan bumbu yang lainnya yaitu Satu batang sereh dan juga dua lembar daun salam Untuk daun salamnya mau yang pakai yang masih segar seperti ini Atau yang sudah kering juga tidak ada masalah Silahkan gunakan seadanya saja Oke kita tumis terus sampai keluar aroma wangi dari bumbunya ini Ya setelah bumbunya wangi sekarang kita bisa masukkan air sambil terus mengaduknya Di resep ini kita menggunakan air kira-kira sebanyak 600-800 ml Selanjutnya tinggal kita tutup dan kita biarkan hingga mendidih Oke setelah mendidih seperti ini sekarang tinggal kita masukkan telurnya Kemudian tahu Tambahkan juga kaldu ayam bubuk kira-kira setengah sendok teh Kemudian kecap manis 1,5 ss kecil ukuran 20 ml Jadi kecap manisnya ini kita pakai kurang lebih sebanyak 30 ml Atau sesuaikan saja dengan selera masing-masing Selanjutnya kita tambahkan juga garam kurang lebih sebanyak setengah sendok teh Dan untuk gula pasirnya kita beri setengah sendok makan saja dulu Nanti kita bisa menambahkannya lagi kalau rasa semburnya masih kurang manis Setelah nanti kita cicipi Oke sekarang kita aduk-aduk dulu supaya bumbu yang baru saja kita masukkan bisa tercampur dengan baik Kemudian kita tutup dan kita masak sampai kuahnya menjadi agak kental Ya setelah kita tutup selama kurang lebih 5 menitan Sekarang kita akan aduk-aduk kembali supaya bumbunya lebih meresap dan merata Sekaligus akan kita cicipi juga rasanya Siapa tahu rasanya masih terasa kurang pas Kalau misalnya masih kurang manis ya tinggal kita tambah saja gula pasirnya kira-kira setengah sendok makan lagi Atau disesuaikan saja dengan kondisi rasa semur yang sedang sobat buat Kalau kurang asin ya tinggal kita tambahkan juga sedikit garam Dan kalau rasanya sudah pas dan cocok dengan selera kita Maka tinggal kita masak sampai kuah semurnya ini menjadi sedikit surut dan kental Oke setelah kita masak beberapa waktu sekarang kuah semurnya sudah cukup mental Maka itu artinya resep semurnya sudah jadi Maka tinggal kita matikan saja apinya Dan sekarang resep semur telur tahunya sudah siap kita sajikan Oke ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini Yaitu semur telur tahunya sudah jadi dan sudah siap untuk kita sajikan Gimana terlihat enak sekali bukan? Admin yakin keluarga di rumah pasti suka akan rasanya Jadi jangan lupa untuk mencobanya Oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita kali ini Akhir kata kami dari Dapur Sekolah Simpo mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Serta kalau dirasa video ini bermanfaat boleh juga di klik tombol like-nya Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!